Kota Bontang kembali masuk dalam nominasi rating Kota Cerdas Indonesia atau RKCI tahun 2019 yang digelar oleh Institut Teknologi Bandung atau ITB yang bekerjasama dengan Metro TV. Hal itu diungkapkan Kepala Diskom Info Bontang saat menerima dua asesor dari Institut Teknologi Bandung atau ITB di Common Center Gedung X Wali Kota Lama, Jalan Awanglong, Bontang Utara, Senin 7 Oktober 2019 lalu. Kepala Diskom Info Bontang Dasuki mengatakan, Bontang kembali masuk nominasi rating Kota Cerdas Indonesia sehingga dua asesor berkunjung ke Bontang untuk melakukan validasi dan peninjauan lapangan ke beberapa OPD. Dijelaskan, tahap seleksi terdiri dari evaluasi mandiri, di mana kota diminta untuk mengisi questionnaire secara online, penilaian hasil evaluasi mandiri, validasi dan kunjungan langsung ke kota-kota finalis. Pemetaan kota berdasarkan potensi masing-masing kota, sehingga validasi merupakan bagian terpenting untuk kolaborasi program yang berkaitan dengan penggunaan teknologi ke Kominfo Bontang. Dikatakan Dasuki, pada 2017 lalu, dari 14 penghargaan yang digelar dalam RKCI, Bontang mampu meraih sebanyak 13 penghargaan. Dasuki berharap seluruh OPD terkait untuk lebih serius dalam menangani persoalan ini, sehingga bisa meningkatkan peraihan penghargaan di tahun ini. Untuk kepala OPD yang tidak hadir, pada agenda presentasi yang masuk bagian validasi, seperti di Spora Park, akan langsung dikunjungi tim asesor untuk mendapatkan kelengkapan data pariwisata. Sementara itu, salah satu tim asesor, Rifda Marwa Ufairah, menuturkan kedatangannya dalam rangka riset RKCI yang merupakan agenda dua tahunan tentang pemetaan, potensi dan permasalahan serta karakter kota di Indonesia. Tahap pertama yakni kuesioner yang disebar untuk diisi oleh pemerintah kota mengenai data umum, strategi, dan rencananya mengenai pengelolaan kota. Sedangkan tahap kedua yakni validasi. Validasi sangat penting dilakukan untuk menentukan penghargaan yang layak diraih kabupaten kota yang masuk nominasi RKCI. Rating kota serta Indonesia ini, kita menggunakan seluruh kota di Indonesia, yaitu berjumlah 93 kota untuk berpartisipasi dalam seluruh kota kita, riset kita. Namun memang karena sifatnya sukarela, memang tidak semua mengikuti posisi narebi di tahap pertama. Jadi ada sekitar dari 93 itu hanya sekitar 60 yang mengisi, kemudian dari 60 itu kita nilai dan kita berikan pembobotan sehingga terpilih ada 32 kota untuk mengikuti tahap keduanya. Hadir dalam kegiatan tersebut, Expo Skal Team melaporkan.